Intro Nah, pemirsa masih bersama saya, Farah Spears dalam program Cooking with Hot Mama Anyway, kembali lagi nih ke yang tadi ya Saya menerima challenge dari Chef Arya Yang menantang saya untuk memasak menu western Which is, apa tadi Chef? Beef black pepper Beef black pepper Tadi kan saya bilang, aduh ini sih gampang, saya bisa masak menu-menut seperti ini Kita buktikan yuk bareng-bareng Tapi sebelum kita buktikan, saya tetap butuh bantuan Chef Arya Anyway, oke sekarang seperti pemirsa lihat Semua ingredients sudah ada di sini Kita nggak banyak ya kelihatannya ingredientsnya Chef ya Ada apa aja nih Chef? Sini ada minyak manis, paprika merah, paprika kuning, paprika hijau, daging segar Ada tomato sauce, garam, gula Bawang putih, saus sambal, dan black pepper Dan pastinya black pepper ya, sesuai dengan judulnya, beef black pepper Kalau untuk si bawang putihnya sendiri kira-kira kita menggunakan berapa ya Chef ya? Untuk kita buat sausnya cukup menggunakan 2 siung saja 2 siung saja bawang putihnya, oke Sudah saya potong, Chef Makasih banget Chef, dibarikin Dan ini semua juga kita gunakan ya Chef ya, nanti Oke Beda ya kalau Chef yang motong tuh pasti cepat Kalau saya biasanya bawang putih, saya di rumah tuh pakai crusher gitu Supaya jari nggak bau pemirsa Cukup Oke Nah sekarang kita gimana nih, kita campur ya Chef ya Ini berapa banyak nih Chef kira-kira? Ini cukup dengan 1 sendok makan Oke Untuk saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan 2 sendok makan Dan kecap manisnya 2 sendok makan Kita tumis bawang putihnya dulu ya Oke Gue nggak pakai minyak nih Chef Nggak usah Nggak usah Saya agak nggak, apa namanya nih baru nih buat saya ngelihat Karena saya biasanya kalau masak tipikal ibu-ibu pasti selalu pakai minyak gitu loh Even sih saya nggak terlalu banyak kalau pakai minyak Oke Boleh kita Wangi atau nggak? Masukkan nggak apa-apa Terus gimana sih Chef, kita kalau misalkan apa kayak mau tumis bawang putih gitu ya Sebelum kita masukin bumu-bumu yang lain Kadang kan di rumah tuh ibu-ibu tuh suka udah keburu-gosong duluan Untuk ngecegahnya gimana? Saya nggak gosong Menggunakan api yang kecil aja Selalu dimulai dengan api yang kecil aja ya Tapi yang penting wajannya sudah panas gitu Cukup panas Oke Boleh kita masukkan black pepper? 2 sendok aja Berapa sendok? 2 sendok 2 sendok makan? Black pepper Oke Maruh nggak Chef, kalau misalkan kita pakai black peppernya yang fresh gitu yang kita grounded sendiri Oh sama, ini saya juga pakai yang grounded tadi Ah oke, good Supaya lebih ada kasar-kasarnya ya Agak anget-anget sedikit nanti di mulut Betul Nah, saus black peppernya sudah jadi Ini boleh kita sisikan Oke Sekarang kita atain lagi nih Perlu aku potong nggak ini, Chef? Boleh Potong-potong Oh ya Aku tuh kalau misalkan di rumah ya, Chef ya Biasa kalau misalkan bikin kayak gini Daging itu biasanya selalu aku bumbuin gitu Nggak apa-apa kan kalau kayak gitu? Nggak apa-apa Biasanya untuk lebih Rasanya lebih tasty Biasanya suka dikasih bawang putih Nah, bener banget Aku selalu pakai bawang putih deh paling nggak Dan untuk pemilihan dagingnya sendiri Karena kita disini menggunakan sirloin Tidak usah perlu namanya pengepung Betul, karena sirloin sendiri sudah empuk ya Iya Aduh, sorry ini aku motongnya pelan Karena nggak biasa pakai pizza segede gini Boleh, saya banteng Boleh banget Nah, ini daging tadi sudah dibumbuin dengan si Apa namanya, gula dan garam saja Untuk saat ini kita nggak menggunakan garlic pemirsa Cukup dengan gula dan garam kita bumbuin Boleh, Pak? Kita masukin langsung Oke Apa nih, kita masukin ini ke sini? Nah, nanti dagingnya dulu aja Oh, dagingnya dulu Dagingnya kita matengin dulu apa setengah mateng? Setengah mateng aja Nanti kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita buat Lalu, ini belakangan ya setelah nggak layu ya Betul Oke, sip, sip, sip Untuk takaran seperti ini, kira-kira dagingnya berapa gram? Ini tadi saya menggunakan kurang lebih 250 250 gram daging potongan sirloin Supaya untuk Pak Bista Tapi juga biasanya untuk menu beef black pepper ini Emang menggunakannya sirloin ya, Chef ya? Kalau ini sebaiknya mendingan sirloin Karena lebih mudah Tempat matang Tidak perlu menunggu lama-lama Nice Ini kita aduk terus sampai kerennya setengah matang Wow Mungkin Mbaknya mau Ini Chef, aku ya Pengalaman di sini aku perhatiin ya Kalau di orang kita tuh kebanyakan kalau masak daging Dagingnya tuh dicuci sampai benar-benar bersih gitu loh Sehingga sampai semua darah-darahnya tuh hilang Sementara dulu aku pengalaman Diajarin sama mama mertua Aku masih di Kanada Katanya kalau nyuci daging itu jangan sampai hilang darah-darahnya Justru the blood is actually what makes it more tasty Betul nggak itu, Chef? Iya, kalau memang dicucinya terlalu bersih Nanti kan darahnya habis Oke Itu juicinya dari si dagingnya itu nggak ada Justru hilang ya Benar-benar Oke, ini gimana nih sudah? Masihkan ini Jadi cantik warnanya Ini pemirsa Ini kan daging sudah hampir matang ya, Chef ya? Iya Berarti kita tinggal apa namanya? Boleh kita tambahkan sedikit air? Oke, sip Ini kenapa nih dikasih air? Biar si sayuran kapsikurnya ini Biar sayurannya matang Matang Ket matangnya dan nggak dosong Oke Nice Simmer, simmer, simmer Lovely Aku suka deh kalau ngeliatin warna-warni kayak begini Cantik banget gitu loh Ini bumbu yang sudah dicampur-campur tadi ya Dan dimasak Betul Tapi kita masak bumbu itu berapa lama kira-kira, Chef? 10 menitan ada nggak ya? Terlalu lama Terlamaan, oke Kurang lebih 5-7 menit lah Alright Aku kan gampang banget loh Mirsa Untuk bikin bumbunya ini, untuk bikin sausnya Nggak pake lama masaknya Dan bumbunya juga nggak aneh-aneh, nggak macem-macem Semua yang ada di dapur itu bisa dimanfaatkan ya, Chef ya? Betul Gampang sekali Nice, nice, nice Aduh, enak-enak toninya Apinya api sedang atau api kecil kalau kayak gini? Kalau untuk ukuran kompor rumahan ini sudah besar gini nggak apa-apa Oke Sampai nanti akhirnya agak juicy-nya itu lebih turun Turun semua baru nanti kita plating Jadi kelihatan nanti lebih kental gitu ya Betul Oke Nah kalau kayak sekarang nih pemirsa seperti ini Ini masih terlalu rani Nah, supaya bisa lihat, oke Nanti kita tetap tumis sedikit lagi Sampai si jusnya itu mengendap Sehingga konsistensinya nanti sedikit lebih kental Dia akan lebih reduce dari yang sekarang Betul Nah terus, pas udah selesai, nextnya kita apain lagi nih? Kita setelah ini kita plating aja langsung Oke Aku paling suka pas belajar plating, cantik soalnya Nah, Chef, sekarang sembari menunggu mateng, kita ngapain lagi nih? Kita beres-beres ini boleh ngeja Supaya kita nanti platingnya lebih enak dan lebih luas Bener banget ya, karena ngeliatnya juga nggak enak ya Kalau kotor kayak gini, yuk kita beres-beres dulu Nah, Chef, kalau kayak gini kayaknya sudah reduce ya? Sudah mateng ya? Berarti aku matiin nih apinya nih? Iya Oke, sip Oke, api sudah mati Waktunya untuk plating, pemirsa Perhatikan supaya tampilan cantik nanti di rumah Oke, gimana? Ini saya kasih Kalau untuk tampilan di hotel kayak begini, biasa disajikan langsung sama nasinya Atau kalau khusus beef black pepper tuh ya sendirian? Khusus beef black pepper khusus aja Nasinya sendiri nanti Aku nggak sabar mau coba Nggak sabar banget Chef, lapar nggak sih setiap hari masak, dealing sama makanan yang enak-enak kayak begini wanginya gitu? Atau udah kenyang duluan? Kenyang nyobain dong sedikit Udah kenyang ya dari nyicip-nyicip kayak gitu sama menghirup wanginya Oke Kebayang nggak sih pemirsa? Kalau aku nih yang jadi chef kerja di hotel kayak begini atau di restoran mungkin wah aku udah luar biasa udah makan dulu deh Kita kasih garnish sedikit biar lebih tambah Garnish Dikasih garnish supaya lebih cantik Wow Oke, selesai Wih, cantik banget dengan pemirsa Nah, ini dia pemirsa beef black pepper ala Farah dan Chef Arya So, gimana Chef? Menurut Chef Arya, aku lulus nggak? Lulus dong Cik, aku lulus challenge, tes duitam kita Oke Nah pemirsa, stay tune sama kita ya Jangan kemana-mana, karena kita akan mencicipi 2 menu yang sudah kita buat hari ini Oke, let's go Oke, let's go Sub indo by broth3rmax